Oke, karena masih pewe banget disini, aku dan Dimas memutuskan untuk mau cobain makanan beratnya. Dan disini juga menu makanan beratnya gak kalah enak loh guys, dengan dekorasi yang cantik banget pastinya. Untuk garik fried rice with Thai beef, isiannya lumayan rame. Ada nasi goreng yang dimasak dengan tumisan bawang putih, bawang merah, rawit, dan Thai beef, bawang bombay, cocokan telur, nasi sama saus Thai yang jadi ciri khas nasi goreng ini. Untuk platingannya, nasi goreng dicetak, ditaruh telur mata sapi dan daging yang udah dipotong-potong, kerupuk putih, bubuk, parsley, dan juga garnish. Wangi banget guys, saus Thai-nya enak banget nih. Kalau beef burgernya, roti burger dibakar sampe sekiranya udah kecoklatan, lalu bakar dagingnya dan keju di atasnya. Setelah itu baru deh di plating roti diisi pico, selada, beef, tomat, dan onion ring. Dan untuk pendampingnya guys, ada french fries dan tutupan dari si roti. Penampilan dari si burger bikin pengen buru-buru nikmatin langsung loh. Lanjut! Selanjutnya, selain menu-menu dessert manis-manis, mereka juga menyediakan makanan berat ya guys. Nah, di sini ada western dan juga ada yang lokal. Ini ada nasi goreng Thai beef kalau aku punya. Sama. Sama ya? Sama dong. Kenapa potongan Dimas lebih gede dibandingin gue? Potongan apanya? Potongan beefnya. Kagak. Ini udah mulai pilih kasih ya kreatif sama gue. Gak. Ini pake rawit lagi kan? Tuh. Iya kan? Jadi di ex-quiz patisserie ini bisa juga makan sambil nongkrong. Kita coba ya. Oke. Scream. Ini wanginya aja udah semeriming banget. Berasa banget remah-remah dari rasa nasi gorengnya. Harus no good. Oh, siap. Wanginya, nasi goreng tuh andalan banget ya. Kayak kalau bingung makan apa, makan nasi goreng. Kayak udah menjadi, apa ya? Suatu keamanan sendiri gitu loh. Comfort food. Comfort food, bener. Beda ya guys, sama nasi goreng pada umumnya. Ini isiannya melimpah banget. Semua komponennya membuncah. Ini aku, ini unik ya. Karena, dia pake si smoke beef ini dalam nasi goreng. Ya sebenernya jarang sih sebenernya. Tapi enak. Nah, nasi gorengnya, very simple, rasanya juga bukan yang kayak manis, banyak kecapnya gitu. Dan juga, si beefnya ini juga rasanya bukan yang kayak terlalu, kalau Thailand yang biasanya khasnya tuh agak-agak ada asem. Asem di geraknya. Tapi enggak. Jadi super duper, relax, santai, and lovely. Saus Thai beef yang bikin khas nasi goreng ini, jujur beneran enak banget di lidah. Jujur gue suka sama smoke whiff-nya sih. Maksudnya kayak ide dia taruh smoke whiff di dalam nasi goreng tuh luar biasa loh. Karena jarang banget yang ada kayak gini. Dan untuk tingkat kematangan telurnya guys, kalian juga bisa milih. Mau yang sengah mateng atau juga mateng juga. Kampuran telur dan gurinya rasa garlic fried rice cocok abis. I'm innocent like a cat without the claws. You may think I'm super sweet.